Dimana sudah jelas disitu tertera bahwa aparatur desa dari kepala desa sampai majelis permusyawaratan desa dilarang terlibat dalam politik praktis. Hal ini tentu saja sangat berbahaya dengan demokrasi. Karena jelas sekali ini adalah cara berpolitik yang sangat-sangat brutal. Ini menunjukkan kepanikan mereka. Kepanikan dari Prabowo dan Gibran. Bahwa mereka saksi apakah sungguh rakyat akan bisa mereka kuasai. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah kemarin tanggal 19 hari minggu yang lalu ada acara di Senayat. Dimana 40 ribu orang berkumpul. Dari kepala desa, perangkat desa, sampai ke majelis permusyawaratan desa. Ya, ABDESI mengadakan acara disana. Asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia. Nah acara ini katanya adalah acara tahunan biasa kok. Jadi memang mereka biasa setiap tahun berkumpul untuk koordinasi. Nah tapi kalau kita lihat undangannya disana kan tertera jelas tuh. Ya dalam rangka deklarasi dan dukungan kepada Paslon Prabowo dan Gibran. Di ID cardnya juga jelas kok tertulis itu. Gitu juga dengan seragam panitia. Bahkan announcer dari MC-nya pun kita jelas mendengar bahwa ini adalah deklarasi dukungan terhadap Paslon itu. Tapi anehnya, kenapa koordinator acara bilang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan deklarasi. Apalagi kampanye. Kan aneh. Apalagi kalau kita lihat bagaimana Gibran memberikan pidato disana. Yang hadir cuma Gibran. Jadi sudah jelas apa yang mereka inginkan. Nah menyikapi hal ini. Tentu saja semua orang banyak yang protes. Termasuk TPN Ganjar ini. Tapi anehnya, Bawaslu seperti tutup mata. Beda sekali ketika Bawaslu merespon laporan kepada Ganjar Mahfud dan Anies Mohimin. Ya soal pantun-pantunan itu. Kan aneh. Kenapa Bawaslu tidak bisa melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Padahal jelas-jelas ini dilakukan. Kalau kita lihat peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sudah jelas bahwa kampanye akan dilakukan setelah tanggal 28. Nah ini saja sudah melanggar harusnya. Kembali lagi kalau kita lihat undang-undang yang lainnya. Misalnya undang-undang tentang desa. Nomor 6 tahun 2014. Dimana sudah jelas disitu tertera bahwa aparatur desa. Dari kepala desa sampai majelis permusyawaratan desa. Dilarang terlibat dalam politik praktis. Ya apalagi mengkabanyikan paslon tertentu. Lalu apakah para perangkat desa ini tidak tahu soal undang-undang ini? Kok ya saya ragu ya? Mereka pasti tahu. Dan pasti ada yang bertanya juga. Gimana nih kalau kita nanti ada yang menuntut atau-atau apapun lah. Ada yang berkelu kesah soal ini. Atau mungkin kan kita bisa dipidana juga. Karena hukum undang-undangnya ada. Ya mungkin jawaban yang mereka terima adalah. Tenang saja. Saya sudah ada di sini. Begitu kata Gibran. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Hal ini tentu saja sangat berbahaya dengan demokrasi. Karena jelas sekali ini adalah cara berpolitik yang sangat-sangat brutal. Kalau menurut saya sudah cenderung kebar-bar sih. Sangat jelas dan terang-terangan melanggar hukum. Sudahlah kemarin kita heboh soal MK. Sekarang ditambah lagi dengan masalah ini yang jelas-jelas menabrak hukum dan perundang-undangan. Lalu mau dibawa kemana demokrasi kita dengan cara seperti ini? Kenapa ya kok sekarang penabrakan-penabrakan hukum ini kok seperti hal yang biasa saja? Seolah-olah banyak sekali ya komentar-komentar yang menegredasi masalah ini seolah ini menjadi masalah yang lazim saja. Seperti komen-komen yaudah kenapa mesti pusing sih? Kenapa ribut sih? Kan kalau nggak suka ya jangan pilih aja. Ini kan nggak sesederhana itu sebenarnya. Memilih bukan karena suka tidak suka. Tapi bagaimana kompetisi ini berjalan. Bagaimana aturan-aturan ditegakkan. Kalau negara kita dan masyarakat kita sudah tidak peduli dengan aturan dan perundang-undangan. Lalu mau jadi seperti apa negara kita ini? Kita lihat kalau menurut saya kenapa acara ini dilakukan dan begitu terang-terangan. Justru ini menunjukkan kepanikan mereka. Kepanikan dari Prabowo dan Gibran. Bahwa mereka saksi apakah sungguh rakyat akan bisa mereka kuasai. Jujur saja kita tidak bisa lagi memungkiri bahwa banyak tekanan yang terjadi. Lalu kalau misalnya ada orang yang mengatakan yaudah kalau nggak suka jangan pilih. Yakinkah kita bahwa masyarakat kita bisa memilih sebebas itu? Bisa memilih sesuai dengan kata hatinya? Apakah misalnya nih ada seorang ASN misalnya lalu ada atasannya yang memerintahkan misalnya. Pilih calon A kalau tidak Anda dimutasi dan anak buah Anda juga harus mengikuti Anda. Apakah si ASN ini akan menuruti kata hatinya dengan memilih calon B misalnya? Tentu saja tidak. Dia pasti akan berusaha mengikuti atasannya. Meskipun itu mungkin berlawanan dengan kata hatinya. Nah yang disuarakan kita adalah bagaimana tekanan-tekanan ini terjadi. Bagaimana tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan yang tidak kelihatan ini memberikan tekanan kepada pemilih-pemilih. Jadi jangan dikatakan bukan hanya karena suka dan tidak suka. Nah kalau saya melihat berkumpulnya abdisi ini, dikumpulkannya perangkat desa ini, ini justru adalah wujud ketakutan dari Prabowo dan Gibran. Bahwa mereka saksi apakah benar-benar rakyat akan mendukung mereka. Ini kan beda sekali dengan apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah misalnya. Kita lihat pada acara perpisahan, bagaimana Pak Ganjar dilepas dengan begitu beratnya. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang tidak mau ditinggalkan. Ini karena mereka begitu mencintai Pak Ganjar. Nah Pak Ganjar ini memang adalah sosok yang sangat dicintai di Jawa Tengah. Ini terlihat dari program-program yang dia miliki, yang dia lakukan di sana. Kreativitas, inisiasi-inisiasi, inisiatif yang dilakukan. Ini sangat membuat masyarakat berasa dekat. Pak Ganjar ini orangnya sangat kekinian. Dia bisa memanfaatkan semua aspek untuk menjalin kedekatan dengan masyarakatnya. Ya lewat media sosial, lewat aplikasi-aplikasi. Sehingga masyarakat mudah berinteraksi. Dan ini menjadikan Pak Ganjar jadi sosok pemimpin yang responsif. Dan bisa berdialog dengan rakyat kapanpun juga. Selain itu, Pak Ganjar juga punya apa ya? Sense terhadap seni yang luar biasa. Pak Ganjar ini sangat mendukung budaya, seni, dan karifan lokal. Kita lihatkan sama-sama Pak Ganjar pernah main ketoprak. Bahkan pernah main sama grup Srimulat. Dimana saya rasa nggak semua orang bisa bermain sama grup legendaris komedi seperti Srimulat ini. Sosok inilah yang harusnya kita cintai. Bukan mereka yang menggunakan powernya, menggunakan privilege-nya, dan memaksa kita untuk mencintai. Karena cinta sejati lahir dari hati, bukan dari mobilisasi. Salam and open your mind.